Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai reka-reka, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu Oh iya, buat kalian yang belum subscribe Silahkan di klik dulu tombol subscribe-nya Di like, di komen, dan di share Agar saya bisa mengembangkan channel ini Dengan lebih baik Pada video kali ini, saya ingin Membagikan sebuah tutorial Bagaimana caranya menurunkan Tegangan Power RF Dari perangkat Yesu Tipe FTL1014 Seperti ini teman-teman ya Yesu ini kerja di frekuensi UAF Sistemnya Sistem channel Nanti bagaimana cara Meng-set sebuah channelnya Nanti akan saya bikin di video-video selanjutnya Khusus untuk video kali ini Saya ingin Membuat tutorial bagaimana cara Menurunkan Power RF-nya ya Seperti reka-reka tahu Kalau Yesu FTL1014 Dia memiliki dua buah Pilihan Power Ada Low Dan High Nah Untuk menurunkan Low Dikasih dari setengah pabrik itu Sekitar 7 Watt teman-teman ya Sedangkan untuk High-nya Sekitar 25-30 Watt Nah sekarang Bagaimana caranya menurunkan Mengejas Power-nya Agar sesuai dengan apa yang kita mau Oke yang pertama Saya Ingatkan Sekali lagi Harus memakai antena luar ya Ataupun memakai dummy load Dan sebuah SWR meter Biar kita Bisa sambil melihat teman-teman ya Oke Yang pertama Buka bagian atas Ini Casing atas Sehingga terlihat Bagian programnya ya Oke terlihat Ada beberapa buah Trimmer Ini trimmer lah Istilahnya saya trimmer ya Trimpot mungkin ya Trimpot Bagian ini Adalah Trimpot Untuk mengatur Input audio Ya Dari suara kita Silahkan diatur lewat tripod ini Yang kedua Trimpot yang kedua Adalah trimpot ini Tripot ini Gunanya untuk mengatur Mengejas RF Untuk pilihan low Ya Ini Pilihannya Sampai 15 watt ya Eh Untuk sampai 20 watt Pilihannya Maksimalnya 20 watt Yang ini low Sedangkan yang satu lagi ini Adalah Untuk Bagian high Si raka raka atur Maksimalnya ini 25 sampai 30 watt Jadi Dua buah trimmer ini Adalah Trimer yang Fungsinya untuk Mengejas Sebuah Power RF ya Dari perangkat Yaisu FTL 14 10 14 ya Kalau trimmer yang satu lagi Ini saya kurang paham Buat apa Saya udah coba Putar-putar Tapi gak ngaruh Sepertinya ini Untuk ini Untuk mengatur Sensitifitas ya Mungkin Atau reka-reka Ada yang tahu Silahkan tulis di komen Teman-teman ya Oke yang pertama Saya akan Merubah dulu Bagian Power Untuk Low ya Kita lihat dulu Cek SWR nya Oke Udah oke ya Kalibrasi nya Kita lihat SWR nya Oke SWR nya bagus Dan kita lihat Ke bagian Power nya Ini untuk low Teman-teman ya Ceritanya Saya akan Rubah Low nya Oke Di rank 20 Oke Kita lihat ya Teman-teman Power nya Untuk low Sekitar 15 Saya akan coba Putar bagian Ini Ya Coba perhatikan Jaro meternya Oke Kelihat ya Teman-teman ya Cerati Betul Kalau trimper ini Trimpot ini Gunanya untuk Merubah Bagian Power RF Saya set Di bagian 15 pol Oke 15 pol ya Oke Itu untuk Merubah Bagian low Sekarang Saya akan Coba Merubah Bagian High Kita cek dulu High Berapa Kita cek dulu SWR nya Teman-teman Kalibrasi Biar akurat Oke Bagus Dicek SWR nya Oke Bagus Kita lihat Power nya Sorry Di rank 200 ya Terlihat Power nya Itu 30 Watt Teman-teman ya Oke Saya akan Coba Adjust Menjadi Berapa Paling Maksimal Berapa Paling Minimal Untuk Low Untuk High Coba Perhatikan Jarum Saya Putar Ke bagian Low Oke Habis ya Itu nya Tidak ada Saya coba Ke bagian Kanan Kita lihat Sampai Berapa Power nya Ternyata Sampai 50 Teman-teman Gede Juga Yesu FTL 10 14 Dia Untuk High nya Bisa Kita Sampai 50 Saya Turun Ini Lagi Saya Just Menjadi 30 Oke Jadi 30 Oke Jadi Gitu Teman-teman Gampang 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 Kenapa Saya Harus Buka Bagian Mesin Karena Memang Di tampilannya Tidak ada Menunya Tidak ada Layarnya Jadi Tidak ada Masuk ke Bagian Mesin Oke Gitu Saja Teman-teman Silahkan Kalau rekan-rekan Yang punya Yesu UHF FTL 10 2014 Caranya Begitu Gampang Simple Siapkan Peralatannya Terutama SWR nya Agar Kita Tahu Berapa Power Dikeluarkan Terima Kasih Yang sudah Nonton Jangan Lupa Di Subscribe Di Like Di Share Dan Di Comment Dan Sampai Ketemu Di Video Saya Selanjutnya Sampai